Sangat kreatif, jangan lupa like, komen, dan subscribe Hari ini, aku dan kawanku mau rekreasi ke kolam renang Pas banget, kolam renang ini di dekat pergunungan Kolam renang ini luasnya 100 meter persegi Aku dan kawanku seneng sekali Kami mau main prosotan dulu Tak lama kemudian, kakiku pun dimakan lili monster Kakiku pun perih sekali Temanku pun membantu mendaratkan aku Karena panik, temanku pun mengangkat kakiku Aku pun hampir jatuh lagi Karena disini berbahaya, kami pun bermain ke tempat lain Saat menyeberang kolam, aku pun takut sekali Kami lanjut melihat ikan cana Ini anak ikan cananya banyak sekali Siapa yang komen, aku kasih anak ikan cana ini Sangat kreatif, jangan lupa like, komen, dan subscribe Hari ini, aku mau bersihkan galamku ini Ini kolam ikan tomanku Aku mau bersihkan air berkarat di dalam galamku ini Di dalam galamku ini, ada seekor ikan Aneh banget, ikan ini sudah bertahun-tahun aku pelihara Karena kerdil, ikan ini baru berukuran 2 cm Karena kesal, aku pun memasukkannya ke dalam galam lagi Galamnya pun aku masukkan ke dalam kolam tomanku Kira-kira ikan tomanku mau gak makan ikan kecil tadi Jawab di kolom komen Sangat kreatif, jangan lupa like, komen, dan subscribe Begini ceritanya, 2 ekor ikan leleku lompat dari kolam Untung saja, si Muci lihat Ikan leleku keluar dari peralon, pembuangan air limba Si Muci pun terkejut Karena penasaran, dia pun mendekatinya Tak lama kemudian, ikan leleku berhasil keluar Dia pun mencoba kabur dari kolamku Kira-kira ikan leleku ini kenapa? Aku mau cari pakar permasalahannya dulu Si Muci pun kaget, dia pun memberitahu aku Aku pun jadi heran Jarang-jarang si Muci bersikap seperti ini Aku yakin, si Muci ini ada masalah Si Muci pun mengajakku ke belakang rumah Pas depan kolam, si Muci pun berhenti Tak lama kemudian, aku melihat 2 ekor ikan lele di dekat jalan ini Aku baru tahu kalau ikan leleku ini lompat dari kolam Sangat kreatif Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hari ini, aku perbaiki akwariumku yang rusak Beginilah proses pembuatannya Beberapa kayu aku potong dulu Lanjut, aku angkat akwariumku Aku dan kakakku mau letakkan akwarium ini di tempat yang telah kami sediakan Pelan-pelan kami atur penempatannya Ini penataannya sudah pas banget Aku pun mau masukkan air yang bersih ini Selesai sudah, saatnya kita masukkan ikan-ikan yang cantik ini Ikan ini walaupun kecil sangat berharga sekali Ikan ini pun sudah aku pelihara selama 10 tahun Wajar saja kalau akwariumku ini sudah rapuh Kini ikanku pun mendapatkan tempat yang baru Semoga ikanku betah di tempat barunya ini Sangat kreatif Jangan lupa like, komen, dan subscribe Begini ceritanya Ada seorang yang mengendap-endap di dekat kolam Kita curupos jaga kolam, Bang Ya, ini, kolamnya banyak sekali Ini aku dan kakakku lagi jaga-jaga kolamku Kami harus extra hati-hati Karena sekarang lagi musim pencurian Karena terlalu capek, aku pun tertidur Dan kakakku jaga-jaga Tak lama kemudian, pencuri itu pun semakin dekat dengan kolamku Ini pencurinya mulai bereaksi Dia pun pilih jalan tikus di samping rumahku Si pencuri pun mulai melancarkan aksinya Kira-kira orang ini mau apa? Kakakku pun terkejut Dia pun membangunkan aku Wah, bahaya nih Kami pun mendekati pencuri itu Tiba-tiba, pencuri itu pun berusaha kabur Aku dan kakakku pun mengejar pencuri aneh itu Saat kami berpencar, kakakku pun melihat pencuri itu Dia pun langsung meleparkan sandalnya Pencuri itu pun terkejut Makanya jangan suka mencuri Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati